Intro Pemirsa kita akan memasuki Habernang Panambayan Gubernur Kalimantan Selatan meresmikan gedung baru dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 5 Banjarmasin, Baisukan, Kamis 19 Januari 2023 Aula yang terletak di lantai 2 yang dibaringaran Paman Birin ini nantinya akan difungsikan dengan berbagai kegiatan dalam penunjang pembelajaran Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur meresmikan gedung baru dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 5 Banjarmasin, Baisukan, Kamis 19 Januari 2023 Aula yang terletak di lantai 2 yang dibaringaran Paman Birin ini nantinya akan difungsikan dengan berbagai kegiatan penunjang pembelajaran Assalamualaikumwarohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatullohmatulloh dalam sambutannya mengaku takjub dengan perkembangan SMA Negeri 5 Banjarmasin karena jauh lebih maju jika dibandingkan dengan semasa dirinya menempuh pendidikan pada tahun 1988 di sekolah ini. Sebagai salah satu alumni angkatan ke-7, Sabirinur pun berharap ke depannya SMA Negeri 5 Banjarmasin akan lebih maju lagi baik infrastruktur maupun dalam peningkatan mutu pendidikannya. Di barang usia ini hampir setengah sejarah, hampir ya, masih panjang. Oleh karena itu SMA Negeri 5 dengan usia yang ke-44 tahun ini kita memang lima. Kalau kita bandingkan dengan awal-awal SMA Negeri 5 ini berdiri, jalan mulai kuburan muslimin terus-lurus gelap kiri, sampai ke dalam sini, dicak. Tapi memang Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Itulah makna dari pembangunan. Jadi tidak hanya dibinan sumber daya manusia dalam hal ini, sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi, tapi juga hal-hal lain lainnya telah banyak perubahan. Sementara itu Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin Mukhlis Takwin memadahkan tema peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 5 Banjarmasin ke-44 tahun ini adalah bergerak kreatif berprestasi dengan kurikulum merdeka. Karena sekolahnya terus bergerak kreatif dalam mengejar prestasi nang unggul dengan menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Tentu SMA Negeri 5 Banjarmasin ini melakukan pergerakan yang cepat, kreatif, mengejar prestasi yang unggul dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Dan kami yakin SMA Negeri 5 Banjarmasin akan mencapai visi tersebut. Kita tidak bisa melepaskan diri bahwa kita akan menjadi penyanggara di buku kota nasional dan kita tidak ingin menjadi penonton, pemain daripada terjadinya prosesi kepindahan buku kota ini. Sehingga kita warga Banjarmasin harus mencapai seberdaya. Dan kami pelaksana kurikulum penggerak, kurikulum merdeka, ini sudah mengarah ke sana. Jadi dalam kurikulum merdeka tidak hanya intelijensi yang kita tanamkan, tapi ada pembelajaran kok kurikuler. Hingga tahun 2022, SMA Negeri 5 Banjarmasin telah berhasil meluluskan sekitar 41 kali atau 41 angkatan.